Om Swastiastu, Salam Rahyu untuk kita semua. Kali ini Abionek update tentang kisah masalah besar Ide Dalam Tarukan. Ide Dewa Tarukan, adik dari Ide Dalam Agra Samperangan yang selama ini telah berkeraton di daerah Pejeng, Giyanyar dengan gelar Ide Dalam Tarukan. Beliau adalah keturunan atau undag kedua dari Ide Dalam Sri Aji Krishna ke Pakistan. Walaupun beliau beristana di Pejeng jauh dari pusat kerajaan tetapi beliau mengetahui keadaan dan situasi yang terjadi di Samperangan. Telah didengar bahwa Ide Dalam Samperangan sering mengecewakan para menteri karena tidak bisa menghadap baginda raja. Maka dari itu sebelum Kiyayi Kebon Tubuh berkeinginan mengatasi masalah ini dengan menobatkan Ide Dewa Ketut Mulesir sebagai raja Ide Dalam Tarukan sudah lebih dulu berkeinginan mengatasi keadaan ini. Beliau mengutus anak angkat beliau yang bernama Kuda Penandang Kajar untuk menjemput dan memohon agar Ide Dewa Ketut Mulesir segera pulang ke Samperangan dan mau sebagai raja menggantikan kakaknya Ide Dalam Agra Samperangan. Agar dipercaya sebagai utusan dari Samperangan disuruh membawa keris kilobar, pakaian kebesaran dan kendaraan si gagak. Maka berangkatlah Kuda Penandang Kajar menuju Desa Pandak tempat Ide Dewa Ketut Mulesir tinggal. Namun permohonan ini ditolak. Ide Dewa Ketut Mulesir bersabda, Wahai anakku pulanglah dikau. Sampaikan kepada kakak, sekarang aku belum mau pulang. Bukan aku tidak hormat kepada kakak. Biarkanlah aku mengikuti keinginan untuk tinggal di sini. Apabila telah bosan, barulah aku akan pulang. Demikian keputusan Ide Dewa Ketut Mulesir menolak usul kakaknya. Ide Dalam Tarukan. Dengan kecewa, Kuda Penandang Kajar mohon pamit untuk kembali ke Pejeng. Tanpa membawa hasil yang diharapkan. Dalam perjalanan pulang menuju ke Samperangan, destarnya disambar oleh burung gagak hingga terjatuh. Dan sesampai di keraton Samperangan, terlihat penampakan mahkota Gapura Keraton Samperangan telah patah. Semuanya ini mungkin suatu pertanda yang kurang baik bagi kerajaan. Selanjutnya, Kuda Penandang Kajar pulang ke keraton di Pejeng untuk melaporkan semua hasil dari tugas yang diembannya kepada ayah angkatnya Ide Dalam Tarukan. Diceritakan selanjutnya, setelah melaksanakan tugas, Kuda Penandang Kajar mendarita sakit keras, tidak mau makan, dan keadaan semakin hari semakin bertambah parah. Telah dicoba berbagai obat, tetapi tak ada jua yang mempan. Tak ada yang bisa menyembuhkannya. Melihat kondisi putranya demikian, dalam tarukan merasa sedih dan sangat khawatir akan kesehatan putra angkat yang disayanginya. Sehingga keluar pernyataan bahwa apabila sembuh nanti, akan menikahkan dengan saudara misalnya Ide Dewa Ayu Muter, Putri Tunggal Ide Dalam Agra Samperangan. Atas anugerah Tuhan, kesehatan Kuda Penandang Kajar berangsur membaik dan akhirnya sembuh seperti sedia kalah. Dalam tarukan merasa sangat senang dan memenuhi janjinya mempertemukan dalam pernikahan Kuda Penandang Kajar dengan Ide Dewa Ayu Muter, saudara misalnya. Pernikahan ini tidak diketahui dan belum mendapat persetujuan oleh Ide Dalam Agra Samperangan. Ide Dalam menjadi murka, kejadian ini menyebabkan kegemparan di keraton samperangan. Diceritakan keris pusaka kerajaan Ki Tanda Langlang, tanpa ada yang memerintahkan tiba-tiba melesat menuju peraduan, mempelai di keraton tarukan dan merobek dada kedua pengantin baru itu hingga meninggal di tempat, tanpa ada orang yang tahu. Kejadian menjadi bertambah gempar karena Ide Dalam mengetahui putrinya yang telah dilarikan dan sekarang telah meninggal di tempat pelarian. Ide Dalam segera memanggil laskar kerajaan dengan memukul kentongan kerajaan bertalu-talu, menyatakan kerajaan dalam keadaan darurat. Tan Kober diperintahkan mengumpulkan laskar bersenjata untuk menyerang dan membunuh Ide Dalam Tarukan di Pejeng. Laskar bersenjata lengkap bergegas berangkat ke Pejeng untuk menunaikan tugas raja. Mengetahui keadaan ini, Ide Dalam Tarukan segera meninggalkan keraton menuju arah utara tanpa pengiring seorang pun, sehingga sampai di sebelah selatan desa Tampuagan. Di sini beliau melihat petani sedang menanam padi dan beliau menyamar ikut sebagai penanam padi. Atas perlindungan para petani saat menanam padi, beliau tidak diketahui oleh laskar pemburu dan terhindar dari serangan. Laskar samprangan pulang kembali tanpa membawa hasil. Ide Dalam Tarukan melanjutkan perjalanan ke utara dan tiba di desa pegunungan di tempat kediaman Kidukuh Pantunan. Semua kejadian yang telah dialami diceritakan kepada Kidukuh sehingga beliau diterima dan dilindungi di pondoknya. Untuk penyamaran, beliau bersabda kepada Kidukuh agar tidak lagi memanggilnya dengan panggilan dalam, melainkan Gusti saja. Di pedukuhan ini, Ide Dalam Tarukan sering sedih deringat pada istri di Keraton Pejeng yang sedang hamil muda saat ditinggal dahulu. Masyarakat di pedukuhan secara kompak melindungi beliau dan memberikan kesibukan sehari-hari dengan menanam pohon, berburu sebagai penghibur maka lama-kelamaan kesedihan terobati sedikit dan melupakan keanan istri hamil yang tinggal jauh di sana. Setelah setahun lamanya, Ide Dalam Tarukan bersembunyi di tempat Kidukuh, Ide Dalam Samperangan memerintahkan kembali Laskar bersenjata untuk mengejar Ide Dalam Tarukan yang menurut informasi diperkirakan berada di desa pegunungan. Dalam pengejaran ini, Dalam Tarukan melarikan diri lagi dan bersembunyi di bawah pepohonan rumpun jelai dan jali yang tumbuh rimbun. Di sana bertengger empat burung perkutut dan burung puyuh yang sedang mencari makan sambil berbunyi. Para Laskar yang mengejar Dalam Tarukan tidak memeriksa tempat tersebut karena memperkirakan tidak mungkin ada orang di tempat yang ada burung berkicau. Laskar berladu dari tempat itu dan Dalam Tarukan selamat dari kejaran Laskar Samperangan. Ide Dalam Tarukan kemudian mengucapkan janji mulai sekarang hingga kelak di kemudian hari, semua keturunanku tidak akan memakan buah jawa dan jali, begitu pula burung puyuh dan perkutut. Diceritakan sekarang, istri Ide Dalam Tarukan yang berada di keraton Pejeng sedang amil tua dan sudah waktunya melahirkan. Lahirlah seorang putra diberi nama Ide Wasekar yang diasuh oleh pembantu beliau. Pada usia tiga bulan, sang bayi ditinggal wafat oleh ibunya dan sekarang diasuh dan disusui oleh kijang putih sampai berusia enam bulan. Karena itu, ada bisama bahwa seketurunannya tidak boleh makan daging kijang. Akibat kedatangan Laskar Samperangan hingga dua kali menelusuri pedukuhan untuk mencari Ide Dalam Tarukan, kidukuh menjadi takut dan was-was. Menganjurkan Ide Dalam Tarukan agar mencari tempat persembunyian lain, yaitu di desa Potegah di daerah kekuasaan Igusti Ngurah Pohlandung. Di daerah ini, beliau dicarikan tempat persembunyian di pegunungan Jenggala Sekar. Selanjutnya, tempat ini disebut Tegal Bunga karena ditanami berbagai bunga berwarna-warni sebagai menghibur diri. Segala kebutuhan Ide Dalam sehari-hari dikirim oleh Igusti Pohlandung yang mempunyai seorang putri cantik bernama Negusti Lohkwaji. Gadis ini diminati oleh Ide Dalam Tarukan dan kemudian diminta untuk dijadikan istri. Dilaksanakanlah pernikahan untuk kedua kalinya bagi Ide Dalam Tarukan dan membuahkan putra pertama bernama Igusti Gede Sekar dan putra kedua bernama Igusti Gede Pulesari. Selanjutnya juga mengambil istri dari Kidukuh Bunga bernama Jeru Sekar dan mempunyai putra bernama Igusti Gede Bandem. Dikisahkan pula bahwa semasih tinggal di Tegal Bunga, Ide Dalam Tarukan juga mengambil istri lainnya, yaitu putri dari Kidukuh Darmaji bernama Jeru Dangin dan mempunyai putra Igusti Gede Dangin. Demikian juga Mekala Belayu mengaturkan putrinya Jeru Belayu sebagai istri Ide Dalam Tarukan dan mempunyai putra bernama Igusti Belayu. Selama Ide Dalam Tarukan bersembunyi di Tegal Bunga, banyak pemuka masyarakat yang setia ikut merahsiakan keberadaan beliau seperti Ide Wu Ngurah Kubakal, Igusti Ngurah Pandi, Kiai Ngurah Keladian, dan Igusti Ngurah Bekung di Bancang Sidem. Selanjutnya Ide Dalam Tarukan mengambil putri angkat dari Igusti Agung dari Bancang Sidem yang bernama Igusti Loh Balangan sebagai istri kelima dan melahirkan dua orang putra putri yaitu Igusti Gede Balangan dan Negusti Loh Wanegiri yang meninggal saat perjalanan mengungsi menuju ke Sukawana. Demikian para putra Ide Dalam Tarukan yang lahir selama tinggal di Persembunyian bernama Igusti tetapi ada juga masyarakat yang memanggilnya sebagai Ide Wu. Waktu berjalan terus, pemerintahan Kerajaan Bali telah berpindah dari Samperangan ke Gel-Gel sebagai Raja adalah Ide Dewa Ketut Ngulesir yang bergelar Ide Dalam Semarai Kepakisan. Walaupun telah terjadi perpindahan kekuasaan tetapi Ide Dalam Tarukan tetap belum merasa aman. Beliau pindah tempat persembunyian lagi ke Desa Carucut, suatu tempat di dekat laut. Di sini masyarakat masih tetap menghormati beliau dan datang untuk mengaturkan persembahan. Daerah di sebelah timur Carucut disebut Sukadana karena Ide Dalam Tarukan mendapatkan persembahan dana dari masyarakat sehingga keadaannya dalam suasana kebahagiaan. Pada suatu saat, Ide Dalam Tarukan berkeinginan pulang ke Keraton Pejeng untuk melihat anak dan istri yang telah lama ditinggalkannya dahulu. Dilaksanakanlah perjalanan pulang bersama semua keluarga, semua istri dan semua putra menyertainya. Dalam perjalanan menyempatkan untuk singgah di Poh Tegah bertemu dengan Gusti Poh Landung. Beliau tidak disetujui untuk melakukan perjalanan pulang ke Pejeng karena mungkin akan diserang lagi. Sehingga disarankan dari Poh Tegah menuju daerah Sidaparna dan disini tinggal dan membuat pedukuhan. Setelah tiga tahun lamanya tinggal di Sidaparmna, barulah mengetahui bahwa adiknya Ide Dalam Ketut Mulasir telah menjadi raja di Gel-Gel dan menduga kemarahan kakaknya Ide Dalam Samperangan telah reda karena tidak ada lagi penyelidikan pasukan ke tempat persembunyiannya ini. Ide Dalam Tarukan kembali berpindah tempat lagi menuju ke daerah di kaki timur Gunung Penida di wilayah Dusun Ambengan membuat pedukuhan yang disebut Pule Santun karena beliau banyak menanam santun, tanaman bunga dan di kemudian hari daerah ini disebut Pule Sari setelah kedatangan Igusti Gede Pule Sari ke wilayah ini. Di pedukuhan Pule Santun Ide Dalam Tarukan melaksanakan tugas kependetaan di samping bercocok tanam sehingga kekayaan dan kebahagiaan bertambah walau berada di tempat pelarian. Diceritakan kembali keadaan Ig Dewe Gede Muter di Pejeng setelah dewasa bernama Ig Dewe Gede Bagus Dharma menanyakan siapa sebenarnya ayahnya. Dijelaskan bahwa ayahnya adalah Ide Dalam Tarukan. Semasih ia dalam kandungan, ayahnya lari dari keraton karena serangan Laskar Ide Dalam Agra Samperangan dan sekarang masih dalam persembunyian. Disampaikan ciri fisik ayahnya adalah berperawakan gagah, tampan dan biasa memakai kain loreng hitam putih yang panjang. Idewe Gede Muter sangat berkeinginan untuk mencari ayahnya. Berangkatlah ia menuju pergunungan dan tiba di daerah padukuhan Pule Santun. Disini ia melihat ada seorang dengan roman tampan angker berwibawa memakai kain loreng tanpa tepi sedang membajak sawah. Mungkinkah ini ayahku? Demikian dugaan Dewa Gede Muter sambil mendekati sang pembajak sawah. Tiba-tiba sapi pembajak menjadi liar tanpa bisa dikendalikan. Keadaan ini menyebabkan Ide Dalam Tarukan menjadi marah dan kemudian mengambil golok mengejar Idewe Gede Muter karena dikira penyelidik dari samperangan. Terjadilah perang tanding antara anak dan ayah tanpa ada yang kalah. Tercetus kata Idewe Gede Muter untuk menguatkan semangat. Bukanlah warga kesatria namanya sebagai putra Ide Dalam Tarukan sangat malu jika mundur dari perang. Ide Dalam Tarukan terkejut mendengar kata sesumbar itu lalu menghentikan serangan dan segera menyapa siapa sebenarnya yang diajak perang tanding ini kemudian menyadari bahwa mereka adalah anak dengan ayah. Kenapa kemari? Tanya sang ayah. Dijawab saya kesini untuk ikut ayah. Hidup mati tergantung ayah. Saya di kerajaan Gel-Gel juga tidak diperhatikan oleh paman. Jawab ayahnya. Pantas demikian karena pamanmu di Gel-Gel marah pada ayah. Sekarang ikut ayah di sini. Demikian pembicaraan anak dan ayah yang baru bertemu di persembunyian di Pulau Santun. Pada saat ini Ide Dewi Gede Muter bernama Idewe Bagus Dharma. Diceritakan pada saat kejadian pergulatan antar anak dan ayah didengar oleh para tokoh di Karang Suwung. Dan beliau Ide Dalam Tarukan diminta sebagai junjungan masyarakat setempat. Dan sekarang Karang Suwung berubah nama menjadi Tampuagan. Tampa artinya diterima. Dan Ua artinya orang-orang tua sebagai junjungan. Demikian setelah Ide Dalam Tarukan bertemu dengan Putra Sulung. Idewe Bagus Dharma setelah lama menjalani kehidupan sebagai pendeta di desa pegunungan dengan batas daerah yang cukup luas. Yakni di sebelah utara sampai ke barat meliputi daerah Carang Sari, Catur. Semuanya di sebelah timur pojok batu. Batas timur meliputi Watuayang, Juntal. Batas daerah pegunungan kering meliputi Bonho, Prasen, Dayah sampai Culik dan Keladian. Setelah beliau berusia lanjut dan akhirnya wafat menuju ke Sunia Loka pada tahun 1399 Masehi, maka dilaksanakanlah upacara Palabon dengan memakai usungan jenazah berupa Padma dengan tiang dari bambu kuning dan memakai lembu untuk pembakaran jenazah di kuburan Tampuagan. Setelah selesai upacara, sisa sarana upacara dihanyut di kongkang sedangkan tulang pada sekah ditanam di kuburan Tampuagan dan menjadi perlambang di puru dalam Tampuagan. Selesai, Palabon dilanjutkan dengan upacara ngeroras oleh I Dewa Gede Muter yang menyelesaikan upacara dipimpin oleh Dukuh Bunga, D Dukuh Jati Duhu, dan Dukuh Pantunan. Upacara terlaksana dengan baik dan setelah selesai upacara, terdapat sisa makanan yang melimpah karena tidak habis disantap sehingga dibuang ke sungai seperti bubur mengalir ke hilir. Sungai itu kemudian disebut tukat bubuh. Sisa uang yang berlimpah juga dibuang ke sungai. Sungai itu kemudian disebut yeh harta atau tukat jinah. Kedua sungai itu mengalir di daerah Kelungkung. Berita adanya banyak uang dan makanan yang hanyut di sungai yang mengalir ke daerah Kelungkung mengakibatkan berita tentang wafatnya Ida Dalam Tarukan sampai kepada Raja di Gelgel. Ida Dalam Semara Kepakisan memerintahkan untuk mengirim utusan kerajaan guna menjemput ponakannya. Para putra Ida Dalam Tarukan. Utusan dipimpin oleh Kiai Kaler, keponakan dari Kiai Telabah dengan 200 orang pengiring. Ida Wabagus Dharma menerima utusan mewakili saudaranya dan berkata kepada para utusan sampaikan kepada Ida Dalam kami hormat kepada beliau. Namun saya tidak dapat datang menghadap beliau sekarang. Besok lusa saya akan menghadap beliau. Demikian penolakan secara halus dari para putra Ida Dalam Tarukan karena ingat pesan ayahnya agar tidak kembali ke keraton. Kegagalan untuk menjemput keponakannya mengakibatkan Ida Dalam Semara Kepakisan menjadi murka dan memutuskan untuk menyerang desa di pegunungan tempat tinggal para putra Ida Dalam Tarukan. Penyerangan ini dipimpin oleh Kiai Anglurah Denpasar, Kiai Anglurah Tabanan, Kiai Anglurah Karangasem, Kiai Anglurah Kapal, dan para manca agung lainnya. Terjadilah pertempuran yang sengit saling serang menyebabkan prajurit desa terdesak. I Dewa Bagus Dharma merasa geram melihat prajuritnya terdesak dan turun langsung untuk melakukan serangan balasan. Bertambah sengit suasana perang antara Laskar Paman dengan Ponakan ketika malam telah menjelang diputuskan untuk menghentikan serangan agar tidak terjadi banyak korban dan keadaan menjadi bertambah hancur. Selanjutnya, Ida Dalam mengutus kembali Kiai Buringkit dengan Kiai Anglurah Keladian keturunan Arya Blok bersama Kiai Anglurah Pandi dan I Dewa Anglurah Kubakal untuk berbicara dan membujuk para tokoh setempat agar para putra Ida Dalam Tarukan mau pulang ke Gagel dan menyarankan kepada siapapun agar tidak membantu para putra Ida Dalam Tarukan apabila Gel-Gel menyerang kembali ke pegunungan. Beberapa para tokoh masyarakat ada yang mengikuti permintaan Ida Dalam namun Igusti Gede Poh Tegah dan Igusti Ngurah Bekung bersama para putra Ida Dalam Tarukan tidak menyetujui saran Ida Dalam. Keputusan ini menyebabkan Gel-Gel melakukan serangan kembali yang dipimpin oleh Kiai Kebon Tubuh, Kiai Anglurah Denpasar, Kiai Anglurah Tabanan, Kiai Anglurah Kapal. Dalam pertempuran ini Laskar Putra Dalam Tarukan terdesak Anglurah Bancang Sidam gugur Ida Bagus Dharma kembali maju bertempur dan berhadapan dengan Kiai Kebon Tubuh dan Anglurah Denpasar. Selanjutnya Ida Bagus Dharma dalam pertempuran ini tidak jelas kepastian keberadaannya sehingga Laskar Pegunungan menyatakan menyerah. Kemudian Laskar Gel-Gel mundur dan berkumpul di sebelah antara desa Nyanglan. Di sini dibuatkan Bambang atau lubang besar untuk mengubur para prajurit yang gugur dalam peperangan. Sekarang daerah itu disebut Desa Bambang di Kabupaten Bangli. Di desa Nyanglan di tempat ini Kiai Kebon Tubuh, Kiai Poh Landung berkumpul dengan para putra Ida Dalam Tarukan untuk berangkat menuju ke Gel-Gel menghadap Ida Dalam Semar Kepakisan. Sesampai di Gel-Gel, para putra Ida Dalam Tarukan diterima dengan baik oleh Ida Dalam dan mendapatkan wajangan dan besama. Engkau anakku semua, Kisekar, Pulesari, Balangan dan Belayu, sekarang jangan kalian menyamai aku karena engkau dilahirkan oleh ayahmu kakak Tarukan. Sekarang demikian akibatnya, tetapi aku tidak mau merendahkan engkau. Leluhur kita adalah sama. Perhatikan kataku, jika engkau tidak menjunjung nasihatku, engkau akan hina menjadi orang sudra. Jika engkau tetap setia, boleh menjadi golongan rohaniawan. Engkau tahu menjaga pikiran, tidak memaksakan kehendak. Tahu menjaga tugas kependetaan dan engkau boleh mempunyai sisya karena engkau keturunan dalam. Demikian salah satu bisama Ida Dalam Semarai Kepakisan kepada para putra Ida Dalam Tarukan sehingga keturunannya sampai saat ini tidak memakai nama Gusti seperti sebelumnya. Diceritakan para putra Ida Dalam Tarukan diberikan surat pemancangan dan tempat tinggal di berbagai daerah oleh Ida Dalam Semarai Kepakisan di seluruh Bali. Igusti Gede Sekar berkedudukan di Banjar Sekar, Nongan. Igusti Gede Pulisari kembali ke Pulisari. Igusti Gede Bandam kembali ke wilayah Buda Keling, berbandam. Igusti Gede Belayu kembali ke Sangkan Gunung. Igusti Gede Balangan dan Igusti Gede Dangin menuju daerah Buleleng di desa Sudaji. Namun setelah karya agung di Pura Puri Agung Pejeng tanggal 27 Maret tahun 1996 atas kesepakatan Semeton, Ida Batara Putra Igusti Gede Balangan distanakan di Pura Pulisari Bebalang, Bangli. Demikian cerita tentang para putra Ida Dalam Tarukan yang kembali ke Gel-Gel setelah persembunyian dan pengembaraan Ayah Nda Ida Dalam Tarukan dengan rentan waktu yang lama sejak peristiwa melarikan putri Ida Dalam Agra Samperangan di Samperangan sampai Ida Dalam Semara Kepakisan sebagai Raja di Gel-Gel. Demikianlah. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu.